LUNA MAYA ULANG TAHUN DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Artis Luna Maya ternyata baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-39. Namun netizen kemudian menyeroti ucapan ulang tahun yang disampaikan oleh Sherini. Netizen pun mengungkit-ungkit kalimat Sherini yang pernah mengungkapkan jika dirinya tidak mengenal Luna Maya. Luna Maya pun memperingati hari lahirnya itu secara sederhana diadiri orang-orang terdekat termasuk sang ibu. Luna Maya pun membagikan momen ini di media sosialnya. Ia mengaku siap menghadapi apapun dalam kehidupan ini. 39 aku siap menghadapi kehidupan apapun dan pelanginya di depan. Tulis Luna Maya dalam unggahnya. Sebuah akun gosip di Instagram kemudian mengunggah lewat momen lama saat Sherini mengucapkan selamat ulta padanya. Melansir mata-mata.com, jaringan suara.com, Sherini mengucapkan doa terbeknya untuk Luna Maya yang berulang tahun ke-26. Ia berharap agar kesuksesannya dan Luna Maya dapat bertahan lama hingga mereka tua. Happy birthday Luna Maya yang ke-26, semoga semakin glow-glow-glow, semoga kesuksesan Luna bisa sampai tua. Amin, kata Sherini. Happy birthday Luna, happy birthday Luna, happy birthday, kata Sherini dalam mencuplikan video yang diunggah akun atlambedanoofficial9. Para netizen lantas menyentil Sherini yang sempat mengaku tak kenal dengan Luna Maya. Katanya gak kenal kok ngucapin HBD komentar salah seorang netizen. Luna Maya ngaku pernah hidap gangguan jiwa sampai Aril Noah jadi piang kerok. Kok bisa? Bakjolan cerita yang belum usai drama cinta Luna Maya dan Aril Noah masih saja terus dibicarakan. Sulit memang melupakan drama kisah cinta antara Luna Maya dan Aril Noah. Meski telah berpisah bertahun-tahun yang lalu, masih ada saja mengharapkan asmara antara Luna Maya dan Aril Noah kembali membara. Terlebih lagi, kini Luna Maya dan Aril sedang sama-sama menikmati kesendirian. Hubungan asmara Luna Maya dengan Aril Noah memang sangat fenomenal. Jika menilih kebelakang, Luna Maya dan Aril Noah sempat berpacaran pada tahun 2004. Kisah asmara antara Luna Maya dan Aril Noah pun sempat mengalami pasang surut, seperti pasangan sejauh li lainnya. Puncaknya Luna Maya dan Aril Noah memutuskan untuk menyudai hubungan mereka saat sang vokalis tengah mendekam di penjara. Sontak saja perpisahan kedua pasangan sejauh li ini membuat banyak pihak keker, terutama para penggemar. Bahkan gara-gara Aril Noah, Luna Maya sampai mengidap salah satu jenis gangguan jiwa. Mengutip sosok.id penyebabnya adalah kasus video Asusila, yang keduanya turut menyeret nama Cutari pada 2010 silam. Luna Maya yang karirnya kala itu sedang berada di puncak, harus merasakan baiknya kehilangan pekerjaan. Gara-gara video Asusila tersebut tidak ada satu pun stasiun TV yang sudi untuk menggunakan jasa Luna Maya. Sudah jatuh tertimpa tangga, Luna Maya juga harus merasakan pedihnya menjadi bahan olok-olok lantaran kasus yang menjeratnya. Seolah belum cukup, Luna Maya juga ditinggalkan oleh teman-temannya. Luna Maya sempat mengutarakan perasaannya kala itu lewat tayangan YouTube Boy William. Luna Maya menceritakan saat itu ia benar-benar kehilangan semua pekerjaan di televisi. Bahkan kontrak dengan brand ternama juga dibutus. Model 38 tahun ini mengaku sempat ditawari pekerjaan, tetapi bayarannya ditawar anjelok-anjelokan. Kalaupun dikasih kerajaan, harganya ditawar. Contoh misalkan dari sebelum ditawar jari 3 atau 4 gitu ujar Luna Maya. Walaupun demikian, hal itu justru memacu Luna untuk mencari jalan lain untuk menyambung hidup. Tapi itu memotivasi gue juga untuk memulai kayak berbisnis. Gue harus punya income tanpa mengendalakan pertama TV, mengendalakan namanya iklan misalkan, atau mengendalakan orang, kata Luna Maya. Diakui Luna Maya keadaan yang serba sulit itu sempat membuatnya menderita. Salah satu gangguan keciwaan yakni post power syndrome, penyakit tersebut membuat penderitanya merasa tenggelam dan hidup dalam bayang-bayang keberhasilan di masa lalu. Sehingga sulit untuk menerima keadaan saat ini. Itu tuh rasanya gak enak banget loh aku, Luna Maya. You become frustrated, stressed, and you are not happy to yourself. With yourself, kamu merasa frustasi, stress, dan tidak bahagia atas dirimu sendiri. Jelasnya. Dan lo merasa useless, gak berguna gitu, bungkasnya. Genda kedemikian, sindrom tersebut bisa disembuhkan bila ditangani dengan baik. Belak-belakan soal video syur masa lalunya, Luna Maya akuida penyakit ini. Waduh! Luna Maya memberikan pengakuan terkait kasus video syur yang pernah menjeratnya. Pengakuan tersebut disampaikan Luna Maya saat menjadi bintang tamu di tayangan Youtube Curhat Bang Denny Sumargo. Mantan kekasih Ariel Noah itu mengaku sempat mengalami gangguan pada mentalnya. Gue sempat ngalami namanya post power syndrome, kata Luna Maya. Luna Maya pun menjelaskan soal maksud dari post power syndrome yang pernah dialaminya. Kalau lo punya power tiba-tiba lo gak ada tapi lo merasa gila, lo kan seseorang tadinya jelasnya. Untuk bisa bangkit dari masalahnya, aktris 38 tahun itu mengaku harus berjuang keras, itu struggling banget. Itu kan mental illness juga tutur Luna Maya. Tak tanggung-tanggung, Luna Maya mengaku butuh waktu sekitar 2 tahun untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Lama prosesnya, setahun 2 tahun ada pungkas Luna Maya. Ketiddi